Turab dan trotoar ini dalam rangka untuk menjadikan kota Pondana yang ramah Yang lain ini ramah, disabilitas, keamanan, termasuk kita akan buat jalur sepeda juga Nanti ada jalur sepeda, leremnya kita buat jod, kita buat taman Jadi menuju ke kota Eko City dengan Ngejoan dan Taman Nah seolah secara bertahap semua ruas jalan yang sudah mantap akan kita tata ulang Ini tidak mengecilkan penampang basah Parit of Cokroaminoto Cuman ini overstack, jadi turabnya tetap di dalam, lebarnya tetap 5-6 meter Kita akan bersihkan nanti tata, tapi yang jelas ini trotoar Pak selain jalan ini Pak yang untuk tahun ini, ada lagi yang dibangun trotoar kita? Tahun ini trotoar amat jahatnya, yang dikerjakan di Taman itu Terus di, yang lainnya turab ya Tapi tahun depan kita akan lebih berbanyak Itu trotoarnya Pak ya? Sekaligus trotoar, penataan turab sekaligus trotoar Supaya nampak ada perubahan kota yang merapi Yang salah terutama bagi pedasri atau tempat jalan kaji Kita harus menanjakan, kita hijaukan, kita juga pohon penyelamat rakan Untuk target penyelesaiannya Pak? Target ini kan bulan November, November-Desember Ini dananya 3,2, 3,3 miliar Pak ini kan kita lihat banyak pohon-pohon nih Pak hijau Pohon yang besar tidak kita buang Kita pertahankan Karena mendapatkan batang sebesar lebar 11 meter Bahkan ini mungkin waktu sampai di atas 20 tahun Kita pertahankan Cuma kita bersihkan, kita rawat atasnya Yang penting aman kalau tidak Kalau ada anis, tidak bisa gitu kan Kita pertahankan Tapi yang kosong tidak akan kita tambah lagi Jadi sehingga lebih, secara SPK lebih, lebih bagus Pak berarti trotoarannya ini di sebelah pohon ya? Iya, jadi ada taman dulu baru pohon Iya, siap Terima kasih Terima kasih